Saya kurang setuju kalau pondok itu harus jelek. Pondok itu kamar mandinya jorok. Ada beberapa pondok pesantren yang saya tahu sendiri, mereka ketika mau buka pesantren, yang mau buka ini bukan seorang yang dulunya pernah mondok atau orang yang berilmu. Mereka tahu bahwa di pondok pesantren itu bisa jadi lumbung uang. Karena nggak ada ceritanya orang masuk pondok itu niatnya buruk. Kalau orang sekolah masih punya niat yang nggak jelas, tapi kalau mondok nggak ada niat nggak jelas. Thank you for your question, Mr. Mirdas. Karena ini saya rasa so important gitu ya. I'm sorry my language. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mirdas di Ngobrol-ngobrol, masih di Studio Nabawi TV. Nah, hari ini kita ada suatu pembahasan yang menarik. Ngobrol dari Studio Nabawi TV, ada bintang tamu spesial. Jauh-jauh dari Kota Malang. Guru kita bersama, Habib Muhammad bin Ani Shahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya setelah beberapa windu ya, bisa mampir. Nabawi TV, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Mirdas? Alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya setahun yang lalu, Habib Muhammad, baru ke sana waktu itu ya? Iya, benar. Konten mendadak jalan. Alhamdulillah, itu sangat membantu sekali untuk teman-teman tahu tentang pondok-pondok yang ada di luar daerah Jakarta pastinya. Nah, Alhamdulillah juga tahun lalu, kita juga sempat mampir ke pondok pesantren Al-Hijrah An-Nabawi ya? Benar. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih. Iya, itu pondok yang Alhamdulillah Allah percayakan kepada saya dan saya mohon doanya ke teman-teman di Nabawi TV juga supaya diberkahi. Karena itu satu pondok yang diberi nama langsung oleh guru kita semua, Al-Habib Umar bin Hafid. Dan semoga menjadi pondok yang bisa dibanggakan Rasul. Ditunggu lagi Bang Mirdas kapan mampir, insya Allah. Nah, buat yang belum nonton juga bisa nonton di vlog Mendadak Jalan Tahun Lalu. Ada di sini. Oh iya, waktu itu juga di, kalau nggak salah di Lawang Atas ya? Benar. Nah, itu sudah selesai pembangunan. Alhamdulillah. Waktu itu sudah dan sudah ditempati selama satu tahun. Ini insya Allah akan masuk santriwati yang baru. Semoga menjadi ulama-ulama yang manfaat insya Allah. Kita kan tujuannya ingin membawa orang-orang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia, Beb. Dari Al-Hijrah Nabawi ya, buat yang putra berarti, Beb? Benar. Yang putri sama juga namanya? Al-Qonitat namanya. Oh, Al-Qonitat. Semua nama dari Habib Umar bin Hafid. Saya berharap ada sanat nyambung ke beliau ya. Jadi, saya selalu katakan ke santri-santri saya bahwa guru kalian itu Habib Umar. Semoga saya hanya maklar saja. Saya berharap nanti di akhirat mereka ini akan dibawa oleh Habib Umar. Dan antum-antum juga yang ada di Nabawi TV, insya Allah. Nah, itu dia, Beb. Bicara pondok, sekarang kan lagi musim pendaftaran santri atau peserta didik baru. Benar, ini sebentar lagi sudah masuk-masuk kan ini. Iya, Beb. Nah, bicara dengan nama pondok pesantri juga, Beb. Al-Hijrah. Kan banyak juga orang tua-orang tua yang baru hijrah. Dari yang anaknya, misalkan SD atau sekolah dasarnya di umum, di negeri atau di swasta. Terus berkeinginan untuk menyualkan anaknya di pondok pesantren. Masuk pondok pesantren. Nah, tapi ada permasalahan lagi, Beb. Permasalahan. Atau lebih tepatnya kegundahan, Habib. Iya. Bagaimana orang tua ini, karena ada di media-media ya, berita-berita tentang framing ya, lebih tepatnya. Framing, iya. Oh, pondok pesantren nanti begini loh, ada yang negatif gitu ya. Nah, negatifnya. Atau ada oknum lah mungkin. Benar, benar. Yang sampai takut anak-anaknya akan malah tambah nggak aman di pondok. Nah, ini bagaimana untuk orang tua, atau ada antum adana sehat sebagai pengasuh pondok juga, untuk para orang tua yang ingin anaknya ikut masuk di pondok pesantren, Habib. Siap. Ini very good question ya, Mbak. Yang pertama kita tahu bahwa pondok pesantren itu adalah satu lingkungan, satu lingkungan di mana anak-anak kita itu akan belajar adab, belajar ilmu yang ada hubungan dengan agama lebih banyak daripada mempelajari ilmu-ilmu yang secara umum. Yang kedua, ada lingkungan yang tidak didapati ketika di rumah. Karena kalau sudah masuk pondok pesantren itu nggak bisa pegang HP. Dan gadget ini adalah satu yang sangat berbahaya sekali. Kalau kita tahu bahwa bukan hanya tentang, mohon maaf, pornografi saja, tapi di gadget ini ada pengajaran tentang kurang ajar ke orang tua, ada meragukan Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali ada Aska Seris di Nabawi yang mengajarkan bagaimana kalau memang ada pikiran-pikiran seperti itu. Sehingga pondok pesantren ini insya Allah tempat yang lebih aman daripada tempat-tempat pendidikan yang lain. Tanpa mengurangi hormat saya dengan sekolah, ya akan tetapi pondok adalah tempat yang insya Allah lebih aman. Kalau kita lihat bahwa di, kalau kita searching di Google ya, tawuran yang terbanyak itu terjadi antara SMA, bukan antar pondok. Sampai sekarang saya belum pernah mendapati antar pondok itu berantem. Misalnya tawuran antara pondok yang dekat seperti antara Peloso dengan Lirboyo. Itu insya Allah tidak terjadi. Karena memang di situ diajarkan akhlak yang baik. Tetapi kadang ada terjadi beberapa hal yang dilakukan oleh Oknum dan itu sangat kecil sekali. Saya kasih contoh. Di Malang saja itu ada sekitar 750 pondok pesantren. Di Malang saja 750 pondok pesantren. Saya dapat informasi dari teman kita, Usad Lukmanul Hakim. Tadi baru ketemu, beliau menyumbang untuk di satu kota besar di Indonesia itu 1.065 pondok pesantren di Jawa Barat ya, kota besar di Jawa Barat. Nah, jumlah pondok di Indonesia ini bisa jadi puluhan ribu. Nah, yang terjadi itu mungkin hanya 3 atau 4 kejadian yang dikatakan ada pencabulan dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Oknum. Tidak mewakili pondok secara umum. Sedangkan kita ketahui bahwa banyak juga terjadi pencabulan yang terjadi di sekolah-sekolah. Sehingga ini adalah hal-hal yang menjadikan orang malah merasa takut. Karena kita tahu bahwa orang banyak yang tidak senang kalau Islam ini semakin kuat. Kalau anak di pondok, ini orang tuanya tenang. Yang dia mau kerja dia aman, dia mau melakukan hal-hal aktivitas sehariannya, dia tidak merasa takut. Karena anaknya pagi sudah bangun, subuhnya sudah bagus. Di rumah mungkin mau membangunkan, anaknya ini susah. Tapi di pondok, kalau tidak bangun pasti akan ada hukuman untuk anak ini. Dan masih diajari hal-hal yang lain. Sehingga tidak bisa kita ambil secara umum, kalau dalam bahasa Belandanya itu gebiah uyah. Kita ambil bahwa, oh semua pondok itu begitu. Dari mana? Datanya itu dari mana? Berapa pondok yang ada masalah? Sedangkan puluhan ribu pondok itu aman, baik, dan insya Allah diberkai. Sehingga saya malah berprestasi. Malah berprestasi. Yang mencium tangan ibunya, yang hormat ke ibunya, yang hormat ke orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya. Kapan anak kita itu bisa kiamulel kalau anaknya mondok? Rata-rata seperti itu. Sehingga saya beri motivasi kepada semua yang menonton video ini, pondokkan anak Anda. Dan sekarang banyak pondok-pondok yang bagus dengan sekolahnya yang berkualitas. Sehingga sekarang tidak ada alasan untuk, ah jangan dipondokin lah. Biar anak saya sekolah saja. Ketahuilah bahwa sebaik apapun, pasti kita sebagai muslim, keinginan kita memiliki anak itu adalah anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Yang tidak perlu diingatkan untuk melakukan sholat, karena kita berharap di akhirat kita akan kumpul lagi dengan anak-anak kita. Menjadi anak-anak yang selamat dan soleh-soleha, itu harapan kita untuk ibu-ibu dan bapak-bapak calon wali santri. Supaya mantap untuk memondokkan anaknya. Bicara tadi Antum bilang pondok pesantren adalah tempat yang aman. Insya Allah. Nah itu ciri-cirinya seperti apa? Pondok yang ciri-cirinya aman itu... Apakah dari kurikulum, fasilitas, tenaga pengajar, ustad, atau seperti apa? Awalnya dari sanatnya dulu ya. Dari sanat. Kita harus tahu, karena sekarang banyak rumah-rumah untuk ta'lim gitu ya. Rumah-rumah tahfid juga. Kita perlu tahu yang pengasuhnya yang pertama. Pengasuhnya ini, siapa gurunya dulu? Nah kalau bisa, siapa guru dari gurunya dulu? Kalau bisa, guru dari gurunya dulu siapa? Kalau bisa sampai Nabi Muhammad itu ada sanat yang nyambung, maka itu insya Allah pondok yang akan selamat. Karena setiap santri akan ingin membahagiakan gurunya. Seperti contoh saya ya, Al-Fakir, saya dengan segala kekurangan saya, tentunya saya ingin memiliki pondok yang bisa membahagiakan Habib Umar, guru saya. Habib Umar ingin membahagiakan gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ingin membahagiakan gurunya Habib Abdullah bin Omar Syatiri. Habib Abdullah bin Omar Syatiri ingin membahagiakan gurunya Sohibul Maulid, Habib Ali bin Muhammad Al-Haddar. Dan itu yang terjadi sampai Nabi Muhammad SAW. Kita yang diberi nikmat bisa memiliki guru bersanat, itu kita tentu ingin membahagiakan guru kita sampai Nabi Muhammad SAW. Karena tetapi ada beberapa pondok pesantren yang saya tahu sendiri, mereka ketika membuka pesantren, yang mau buka ini bukan seorang yang dulunya pernah mondok, atau orang yang berilmu. Mereka tahu bahwa diri pondok pesantren itu bisa jadi lumbung uang. Jadi cari duitnya dengan untuk memberi SPP yang mahal dan lain sebagainya. Pakai kita tahu niat untuk membuat pondok adalah untuk membawa orang lain lebih dekat kepada Allah. Sehingga kita lihat dulu yang pertama pengasuhnya. Yang kedua kita juga harus lihat kurikulumnya. Kita harus tahu kurikulumnya. Juga kalau pondok ini sudah beberapa tahun, sudah hasil beberapa tahun, seperti pondok-pondok besar di Indonesia, seperti di Lirboyo, Sido Giri, Sunsal, pondoknya Guru Gita Habib Taufik, atau di Daruluk Wadakwa, Habib Zen dan Habib Sikaf, serta Habib Ali Baharun. Kita tahu alumni-alumni mereka ini banyak yang menjadi orang sukses. Melihat alumni-alumni itu bisa untuk menjadi salah satu pilihan untuk supaya kita bisa memondokkan kita di pondok-pondok tersebut. Dan di antaranya juga kita perlu tahu makanan yang di dalamnya. Kemudian posisi tidur dari santri, itu juga ada hal-hal yang penting diperhatikan. Kebersihannya, ini semua penting. Karena ada stigma yang kurang baik, Bang Mirdas. Kalau pondok itu kotor nggak apa-apa. Kalau pondok itu kamar mandinya jelek itu biasa. Kalau pondok itu mandi sekamar, satu kamar mandi berdua, itu seakan-akan biasa. Kemudian hal-hal yang seperti itu, seakan-akan ini pondok. Kita nggak bisa harus bersih, makan, harus nikmat. Ini pemikiran-pemikiran yang perlu di-edit. Saya rasa begitu. Bukan saya menggurui, karena banyak pondok yang lebih. Pondok saya alhamdulillah jalan 8 tahun. Banyak pondok yang sudah puluhan, bahkan ratusan tahun. Karena tapi, saya kurang setuju kalau pondok itu harus jelek. Pondok itu kamar mandinya jorok. Itu biasa. Apalagi pondok putri. Pondok putri itu perlu kebersihan yang lebih, karena ada beberapa hal yang lebih dari perempuan, daripada laki-laki. Sedangkan pondok itu mestinya tempat yang bersih, karena mereka muslim. Nabi Muhammad itu jangankan kebersihan badannya. Jenggotnya disisir sama beliau. Saking menjaganya kebersihannya. Dan tidak ada ceritanya Nabi Muhammad SAW ditemui oleh sahabatnya di Jazira Arab yang begitu panasnya. Kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, maaf bahu badanmu ini kok tidak seperti biasanya. Tidak pernah ceritanya Rasulullah bahu badan. Nah, santri yang ngaji di pondok pesantri, mestinya juga punya hal yang seperti itu. Santri itu mestinya yang ganteng, yang bersih, yang wangi. Kamar mandinya itu yang tidak jorok. Kemudian kebersihan di dalam pondok itu perlu diperhatikan. Kita tidak bisa mengatakan, Oh ini biasa ini pondok. Malah kita mempunyai pemikiran bahwa justru karena ini pondok, ini harus bersih. Masa kalah sama orang Jepang. Alhamdulillah saya pernah ke Jepang walaupun satu kali. Tapi saya, Antun belum? Insya Allah diberangkatkan oleh Nambawi TV untuk di sana. Kita ketahui bahwa di Jepang itu, Bang Mirdas, hampir tidak pernah saya temui selama 10 hari kurang lebih ya. Tidak pernah satu pun saya melihat ada sampah di jalan. Padahal mereka tidak mengerti another fatum in al-iman. Mereka tidak mengerti pahala kebersihan. Tapi mereka kenapa bisa menjaga seperti itu? Karena ada disiplin. Mestinya pondok-pondok kita itu memiliki kebersihan yang lebih dari hal-hal yang dilakukan oleh orang di luar Islam. Bicara tadi, Antun juga bilang ada fasilitas, makan, terus tempat tidur. Nah, Anda juga pernah ingat kalau di pondok Antun, ada ranjang ya? Oh, harus. Atau emang kewajiban di setiap pondok atau di tempat Antun doang? In my opinion ya, siap. Sudah wajib setiap pondok itu punya ranjang. Oke. Thank you for your question, Mr. Mirdas. Karena ini saya rasa so important gitu ya. I'm sorry my language. Jadi begini ceritanya. Ada beberapa hal yang perlu kita tiru, yang perlu kita lakukan untuk mengikuti salaf. Salaf itu kalau di pondok itu, yang bisa kita ikuti ke salaf itu ngaji. Quran ya. Kita bisa ikut salaf dengan cara qiyamul layl. Kita bisa ikut salaf dengan cara melakukan apa yang dilakukan Rasul sehari-hari dengan kita ikuti di sana. Seperti posisi makan kita, makan pakai tiga jari, kecuali kalau nasi, kata Imam Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan, bantu dengan dua jari, jadi makannya lima jari itu tetap sunnah karena yang tiga masih ikut. Kemudian saya kalau makan, setelah makan, sebelum makan, setelah makan saya membaca doa. Dan masih banyak hal yang lain. Itu bisa ditiru. Kemudian apakah membaca kitab yang ada di pondok itu harus berwarna kuning? Tidak harus juga. Kenapa dulu warnanya kuning? Karena waktu itu percetakan harus kuning. Apakah membaca kitab harus yang titiknya banyak hilang atau boleh pakai kitab cetakan baru? Saya rasa pakai cetakan baru. Karena dulu percetakan itu kurang baik. Sekarang dengan kemajuan zaman, banyak kita tahu kitab-kitab dengan warna putih gundul juga dia. Dia perlu baca dengan kemampuan nahunya juga. Tidaklah dengan harus berwarna ini untuk saya ikut salaf dengan kitab warna seperti ini. Tetapi ada beberapa hal yang percaya kita tiru dari para salaf. Benar memang sunnah Rasul itu tidur di atas, tidak pakai ranjang. Nabi Gita Muhammad SAW itu kalau tidur hanya seperti kain saja. Kain yang dilipat jadi dua. Dan itulah ranjangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidur di atas kain itu. Dan satu waktu Rasulullah SAW pernah dilipat jadi empat oleh Siti Aisyah. Jadi kain besar. Biasanya Rasulullah cuma dilipat jadi dua. Tidur di atasnya. Saat itu dilipat jadi empat oleh Siti Aisyah karena berharap supaya suami saya tidurnya sedikit lebih empuk. Dan Rasulullah SAW bangunnya setelah adhan subuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan siapa yang melipat kain ini? Siti Aisyah mengatakan aku wahai Rasulullah aku berharap engkau bisa tidur dengan lebih nyenyak. Rasulullah SAW mengatakan wahai istriku ya humairo begitu beliau mengatakan ya. Karena beliau putih kemerahan. Kalau misalnya itu ya humai reng. Nah beliau mengatakan bahwa ya humairo wahai istriku yang terkucintai jangan lakukan itu lagi karena saya lewat kiamul el saya. Saya tidur sampai bangunnya waktu adhan subuh. Tapi bukan berarti saat ini kita membiarkan santri pondok. Saya tidak menyinggung pondok manapun ya. Saya sangat hormat kepada pondok manapun dan Allah saksi saya. Akan tetapi saat ini yang terbaik adalah pondok itu memiliki ranjang. Apa manfaatnya? Satu, anak lebih sehat. Ya itu insya Allah tidak bisa diingkari lagi. Akan lebih sehat jika anak tidak langsung tidur di atas karpet yang bersinggungan langsung dengan lantai. Karena dingin lah dan lain sebagainya. Dari kesehatan itu kita harus ikut orang-orang yang ngerti. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab itu ahlul oruf. Mereka yang ngerti. Siapa yang ngerti saat itu? Dokter. Dokter paling tahu bahwa tidur langsung ke lantai itu tidak baik. Maka yang pertama tidur di atas ranjang itu lebih sehat. Yang kedua tidur di ranjang itu membuat kamar lebih hemat. Kita tahu bahwa kalau saya mampir ke Dalwa di Bangil saya mampir ke anak saya juga mondok di Sunia Salafia dua anak saya di sana dan semoga menjadi anak-anak yang manfaat. Anak-anak yang mondok di sana itu pakai ranjang susun tiga. Nah, jadi satu kamar yang katakanlah lima kali lima kalau enggak pakai ranjang bisa ditiduri sekitar sepuluh anak normalnya tapi kadang-kadang sampai dua puluh orang dua puluh anak jadi kalau bahasanya itu seperti ikan. Begitu bahasanya seperti itu. Bahkan ada pondok yang tidurnya itu pakai shift. Jadi tidurnya itu mulai ketika jam sembilan sampai jam tiga itu cuma boleh tiga jam, tiga jam. Tiga jam dibangunkan ganti yang lain untuk tidur. Padahal kalau pakai ranjang kan bisa lebih hemat. Karena ranjang yang susun tiga itu kalau lima kali lima bisa mungkin nampung sampai anak dua puluh lima atau tiga puluh. Atau lebih ya. Saya enggak tahu hitungannya. Jadi yang pertama lebih sehat. Yang kedua lebih hemat tempat. Yang keempat di antara adab. Saya baca dari kitabnya Habib Muhammad Amin bin Syahubakar tentang adab tidur. Bahwa tidur itu tidak baik kalau kita berdekatan dengan orang lain. Selain istri tentunya. Walaupun sejenis itu sebaiknya tidak tidur secara berdekatan. Kita ketahui bahwa anak kalau di pondok itu biasanya mereka tidurnya pakai sarung. And there is no underwear. Enggak ada dalemannya. Ada cara-cara dengan lebih baik pakai calana panjang kalau tidur. Itu yang terbaik untuk santri tidur pakai calana panjang. Nah ini hal-hal detail kecil yang kalau tidak diindahkan bisa terjadi hal-hal besar. Nah kadang kalau tidur tidak pakai daleman kalau pakai sarung bawah itu harus diikat. Supaya kan tidur ini kadang-kadang mimpi karate mimpi macam-macam sehingga kaki kesana kemari tahu-tahu early in the morning sarung itu sudah sampai di dadanya. Dan ini sudah luar biasa Masya Allah. Karena banyak yang tidur bareng maka ada besar kemungkinan untuk mohon maaf nempel antara kaki santri dengan kaki santri yang lain yang both of them dua-duanya itu sama-sama sarungnya sudah sampai dada. Oke karena tidak diranjang. Tidak diranjang tadi. Karena tidak diranjang mereka di atas karpet tidurnya kakinya sampai mohon maaf seperti ini dan mereka sudah sama-sama tidak pakai sarung. Karena sarungnya sudah bangun pagi mereka mungkin malu tapi hari kedua sudah mungkin agak biasa. dan itu adalah satu hal yang buruk sekali untuk dilakukan. Dua-tiga hari sampai beberapa kali kalau itu dibiarkan jangan salahkan anaknya kalau akhirnya mereka ada rasa antara laki-laki ini tadi. Karena kita ingat bahwa kejadian hal buruk itu tidak selalu dari oknum tapi bisa jadi dari adanya kesempatan untuk melakukannya. sehingga kalau diizinkan saya yang penuh kekurangan ini dan Allah yang tahu karena Imam Hassan al-Basri mengatakan seseorang yang terlalu merendahkan dirinya di depan orang lain sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Karena seseorang yang merendahkan diri di depan orang lain itu dia sedang mengharap orang lain untuk memuji dirinya dengan orang ini tawadu. Cukup Allah yang tahu betapa hinanya saya cukup Allah yang tahu betapa kekurangan saya dan betapa tidak maksimalnya saya di pondok saya akan tetapi dengan kekurangan yang saya miliki saya izin untuk usul ke para asatid para pengasuh pondok yang dirahmati oleh Allah alangkah indahnya ada langkah preventif pencegahan dari hal-hal yang bisa menjadikan anak-anak yang di pondok itu merasa bahwa ketika mereka berdekatan dengan laki-laki sesama santri dengan tanpa busana karena sarung yang buka dan waktu bangunkan bareng rasa itu bisa dijaga dengan menggunakan ranjang begitu berarti kita enggak salaf salaf enggak harus begitu salaf enggak harus kita dulu dulu guru-guru kita tidurnya di lantai karena waktu itu ranjang belum ada kalau misalnya ada maka mungkin insya Allah mereka akan pakai ranjang di Darul Mustafa ya di Darul Mustafa kita kalau yang beberapa kamar itu enggak pakai ranjang tapi ada lemari yang menahan supaya enggak sampai satu anak ke tempat yang lain kita diberi kasur juga ya tapi tanpa ranjang kasur saja tapi ada penghalang lemari-lemari jadi enggak mungkin ada membatasnya jadi enggak mungkin satu anak akan ke kasurnya anak lain ada di kelas-kelas bahasa di Darul Mustafa saya waktu masuk di sana itu juga pakai ranjang kenapa? hemat sehat aman insya Allah seperti itu jadi ini salah satu himbawan juga buat orang tua yang anak yang akan mondok untuk sama-sama diingatkan diingatkan seperti itu kalau tidur pakai telana panjang atau telana pendek atau sarungnya diikat diikat dan mohon maaf satu-mumpung ingat lagi kita kebiasaan ada di beberapa pondok pesantren yang mandinya jadi satu yang mandinya jadi satu mungkin entah karena dirasa sudah enggak ada nafsu ya seakan-akan bahwa kalau sesama jenis enggak akan ada nafsu dan lain sebagainya padahal kita tahu di kitab Safinah ya ada batasan-batasan aurat itu sesama jenis atau dengan lain jenis sehingga dari kitab Safinah saja tidak usah kita membahas kitab-kitab yang lebih tebal ya kitab Safinah itu kitab yang sangat berkah disitu ada pembahasan tentang bagaimana kalau sesama jenis kalau melihat aurat yang lain maka mandi bersama di satu tempat kamar mandi yang besar itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT sehingga hal-hal kecil seperti itu kalau bukan hal kecil ya hal besar seperti itu kalau dibiarkan bisa memicu hal yang buruk jadi diantara pondok yang perlu diperhatikan oleh orang tuanya pakai ranjang kemudian kamar mandinya per kamar mandi satu orang mohon maaf di pondok saya kalau sampai alhamdulillah baru-baru kejadian tapi kita sudah ada poin besar untuk anak-anak yang berani masuk kamar mandi dua orang itu sudah sudah mencapai separuh poin atau cukup untuk diskor satu bulan langsung ya masuk walaupun bercanda masuk kamar mandi bercanda dua anak langsung ditutup maka langsung dipulangkan untuk dapat skor satu bulan karena kita di pondok kami tidak ada pukulan fisik tapi itu adalah satu hal yang sudah kita beritahu ke orang tuanya ini gak benar sudah karena kita takut kita pulangkan satu bulan dengan harapan ada efek jera dan dinasihati orang tuanya mohon maaf agak terlalu panjang karena saya terbawa sekali ini curhatan ya ini lebih ke curhat ya daripada penasihat seperti itu siap Habib berarti nanti judulnya Habib Muhammad bin Eni Shahab curhat curhat itu boleh boleh oke Habib ini khas tentang poin-poin yang diperhatikan orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok dari sanat fasilitas kurikulum dan sebagainya dan yang paling penting juga peran orang tua juga untuk sesama-sama memilih tentang detail dari pondok pesantren yang ingin anaknya dipondokin untuk santrinya ini kan juga udah mulai musim masuk pesantren masuk semester baru bahasanya apa sih tahun ajaran baru semester baru nah ini gimana anak yang udah santri tetap semangat untuk memotivasi dirinya agar lebih baik agar tidak malas karena kan juga udah libur di rumah diantara yang paling ditakutkan oleh pengasuh pondok adalah ketika setelah liburan panjang itu paling banyak kemungkinan anak untuk minta berhenti pondok itu yang paling besar kemungkinan disitu jadi setelah mereka katakanlah liburan puasa mereka pulang dengan gadgetnya mereka pulang kumpul dengan teman-temannya gak ada lagi bangun subuh awal atau bahkan giamulel gak ada lagi yang memerintah mereka untuk kenceng sholat di awal waktu seperti di pondok ada juga beberapa orang tua yang tetap kenceng tapi gak sekuat waktu di pondok karena kalau di pondok itu kita pakai alat-alat pembangun tidur itu yang seperti suara sirin polisi jadi mereka benar-benar terganggu kalau gak bangun di pagi hari mereka harus bangun harus ada juga beberapa hal seperti mereka terbiasa untuk bebas dan lain sebagainya dan itu manusia sekali karena kita gak bisa nyalakan anaknya karena lingkungan udah kayak begini zaman sudah seperti ini sehingga rata-rata kalau pulang mereka akan pakai HP yang pertama yang saya anjurkan kepada orang tua wali murid adalah khususnya wali murid di pondok saya pribadi atau semua wali murid yang nonton video ini yang pertama adalah ketika mereka pulang batasi gadget mereka kalau kita sama sekali kayaknya udah gak mungkin karena mereka udah 15 tahun 16 tahun tapi jangan belikan mereka handphone jadi handphone itu tetap milik orang tua yang kalau mereka mau pinjem boleh kamu ada batas waktu pinjem sekian menit atau misalnya 10 menit itu dibatasi kemudian kenapa kok saya anjurkan pakai handphone orang tuanya karena kita harapkan kita bisa ngecek riwayat yang dibuka oleh anak tadi dari instagram dari youtube atau dari search engine dari google dan lain sebagainya supaya kita bisa ngecek yang dia lihat itu apa saya gak terlalu saya gak melihat bahwa pornografi yang paling bahaya saat ini pornografi itu berbahaya tapi seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa tayangan yang mengajarkan untuk kurang ajar ke orang tua ada tayangan yang mengajarkan supaya kita agak ragu sama Allah ada tayangan-tayangan yang membuat anak ini pelan-pelan dijauhkan dari Allah dan Rasulnya dan itu sangat kompleks sekali mereka benar-benar fokus untuk merusak anak-anak muslim pertama kurangi gadget mereka ketika pulang yang kedua motivasi untuk santri sendiri ketahuilah bahwa setan itu akan mengganggu umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman alamah hadjabahnya Adam ala ta'budu syaiton inna hulakum adu mubid bukankah sudah kita angkat sumpah kepada kalian bahayaan Adam jangan pernah menyembah atau mengikuti jalan setan karena dia adalah musuhmu yang nyata musuh yang nyata disini dia akan cari semua cara untuk mengganggu manusia dia akan ganggu orang yang tidak beriman kepada Allah tetap tidak beriman kalau beriman maka dia akan mengganggu untuk tidak bisa ibadah kalau dia ahli ibadah dibuat dia untuk sombong atau males beribadah maka kalau ada setan yang mengganggu anak santri itu pasti ngedrop dia drop-dropan jadi banyak banget dirasa males dirasa sebentar lagi akan masuk ke penjara lagi rasa-rasa seperti itu menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh anak-anak santri ini adalah sesuatu yang diridui oleh Allah karena ada satu kaidah apa yang dicintai Allah pasti dibenci setan apa yang dibenci Allah pasti diseneng setan gak mungkin Allah dan setan ini punya satu keputusan bersama Allah seneng setan seneng juga gak ada itu atau Allah kecewa setan kecewa juga gak mungkin ketika males masuk pondok itu manusiawi kita sebagai orang tua gak mungkin mengatakan kamu itu lebih enak di pondok mana bisa makan di rumah lebih enak tidur di rumah lebih enak lebih bebas tapi mungkin kita bisa mengatakan nak pondok ini tidak selamanya kamu pondok itu 4, 5 atau 6 tahun dan setelah itu kamu akan jadi orang yang lebih dekat kepada Allah lebih dekat ke Rasul dan kamu bisa menolong saya nanti di akhirat kemudian diingatkan lagi bahwa diantara yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika santrinya anaknya baru pulang itu memberi dia beberapa hal yang lebih seperti jajanan lebihkan itu sangat ngefek sekali karena ketika mereka stress tidak bisa pakai HP tidak bisa bebas mereka akan lebih lumayan jika mereka masih bisa jajan kalau HP tidak ada kebebasan berkurang jajan tidak bisa stress dia itu normalnya seperti itu sehingga perlu diperhatikan hal-hal seperti itu ada juga beberapa yang perlu didatangi oleh orang tuanya seringkali ketika baru saja memulangkan santrinya kecuali kalau santrinya dia sudah kuat dia sudah merasa cukup maka dia bisa kembali orang tuanya aman tapi anak yang masih mentalnya kurang kuat bisa didatangi oleh orang tuanya dengan lebih sering dan kemudian doa dari orang tua itu Bang Mirdas karena doa dari orang tua ini kadang kita menganggap remeh padahal tidak ada doa yang lebih cepat untuk diterima Allah lebih dari doa orang tua ke Allah untuk memintakan kebaikan untuk anaknya jadi mintakan supaya anaknya diberi kerasan dipondok diberi ilmu yang manfaat dan diberikan beberapa hal yang lain santrinya juga perlu menekankan diri bahwa saya disini gak akan selamanya saya disini untuk mencari keberkahan dari pondok karena gak ada ceritanya orang masuk pondok itu niatnya buruk kalau orang sekolah masih punya niat yang gak jelas tapi kalau pondok gak ada niat yang gak jelas saya kasih contoh kenapa kamu sekolah kenapa kamu kuliah gak enak sama tetangga kenapa kamu kuliah kalau kamu gak kuliah kamu nanti gak bisa kerja padahal di kota Malang aja itu setiap tahun itu pernah dulu ya entah tahun berapa ada sekitar 16 ribu mahasiswa nganggur setelah lulus S1 nganggur setiap tahunnya kurang lebih hampir 15 ribu yang nganggur lulusan itu jadi apa namanya titel itu gak menjamin bahwa kamu akan dapat pekerjaan berapa banyak orang yang kaya dan tanpa titel kemudian orang kalau mau sekolah kadang gini kenapa kamu sekolah ya biar biar dapat ijazah gitu loh banyak niat jarang orang sekolah begini supaya kamu ngerti ilmu jarang saya dapetin seperti itu supaya kamu ngerti bahwa kupu itu awalnya dari kepompong dari ulat awalnya kemudian matahari dan bumi ini bergerak bagaimana geraknya supaya kamu tahu jarang yang begitu yang penting kamu bisa dapet ijazah itu rata-rata seperti itu kemudian kamu bisa bekerja dan supaya gak gak malu kita lihat tetangga padahal kalau orang mondok niat terburuknya itu seperti ini nak mondoklah nak walaupun kamu gak pinter yang penting kamu dapat berkah minimalanya dapat berkah nak kamu gak pinter gak apa-apa mungkin bapakmu juga gak pinter dari gennya bapaknya mungkin gak pinter kalau kamu gak pinter nak kamu khidmahlah ke kiaimu cucilah mobilnya hormati dia jadikan dia seperti ayahmu dan 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 yang gak pinter pun ada niat baik sehingga motivasi ke santri itu juga penting dari orang tuanya doa dari orang tuanya juga sangat membantu santri untuk bisa lebih kerasan seperti itu oke berarti tadi untuk yang santri baru masuk itu kayaknya agak kelengkap jadi yang belum pernah mondok sama sekali belum pernah sama sekali untuk mondok tadi beberapa yang disebutkan untuk yang pernah mondok yang pernah mondok kalau yang belum pernah mondok sebaiknya sebelum mereka mondok jauh-jauh karena jarang ya ada yang mondok mendadak walaupun ada seperti putra saya yang pertama dia gak mau mondok ketika saya tawarkan gimana kalau kamu mondok ditarim di tempat Habib Umar dia langsung oke padahal dia disini gak mau mondok sama sekali ya itu satu pemberian Allah kepada dia dan hadiah untuk saya akan tetapi rata-rata itu kan orang kalau mau mondok dia ada proses panjang dia katakanlah nak tahun depan kamu mondok ya mungkin anak itu merasa ya atau mama aku atau ibu aku mondok itu gimana nah itu gak ada salahnya ayahnya mulai mengajak ke beberapa pondok nah karena di setiap pondok itu insya Allah ada rutinan disitu diajak anaknya untuk menghadiri rutinitas yang ada di sebuah pondok dan itu sering dilakukan oleh beberapa calon wali santri saya jadi ketika mereka tahu bahwa saya akan mondokkan putra saya di pondok saya ini pondok Habib itu anaknya kadang-kadang kurang setengah tahun sudah diajak ke pondok dulu sehingga anak itu tahu bahwa pondok oh itu begini kalau santrinya itu kalau datang mereka harus pakai baju putih itu hal-hal kecil yang membuat dia sudah merasa paham ya kemudian dia tahu bahwa nanti kalau saya mondok itu bisa gak orang tua saya datang oh bisa malas di pondok saya pribadi karena saya kenapa dari tadi saya menyampaikan pondok saya pribadi karena saya ingin menjamaikan sesuatu yang sudah saya lakukan itu kalau orang tuanya masih anaknya itu belum siap kalau begitu dia masukkan pondok saya persilahkan untuk datang setiap hari kalau dia rumahnya dekat dulu itu begini caranya Pak Mirdas anak gak kerasan anak baru mondok ya tinggal aja disitu satu bulan baru dilatangi dulu bisa sekarang gak bisa kabur anaknya anak yang pertama datang kan nangis ini nangis orang tuanya suruh datang gentian hari ini ayahnya besok ibunya lusa kakaknya besoknya lagi ayahnya datangin aja setiap hari sampai dia merasa bahwa aku survive disini baru bisa karena adaptasi pertama itu yang memang yang memang cukup berat jadi ada persiapan ya saya anjurkan untuk misalnya orang tuanya mau memondokkan anaknya bawa anak ini ke pondok yang akan dituju buat dia tahu ustadnya siapa gak ada salahnya nanti diam-diam mendekati kan biasanya kalau mau mondok di satu tempat ada yang kita kenal disitu nah ini nih sepupumu biar aja dikenalan dulu jadi dia merasa sebelum masuk dia ini sudah merasa gak asing dengan pondok tersebut pengenalan lingkungan pondok buat sebelumnya bisa juga nonton vlog bedak jalan nabawi tv itu lebih baik itu sudah sering keliling pondok boleh silakan jadi ini penting banget untuk santri yang baru masuk pondok ataupun yang sudah akan melanjutkan pondok nah habib untuk tips santri sukses di dalam dunia perpondokan itu gimana alhamdulillah ini perlu dibahas juga dan penting banget bang mirdas bahwa diantara yang perlu dilakukan oleh santri adalah yang pertama dia niat ikhlas karena niatul mu'min khairun min amalih yang pertama ini malamalu bin niat jelas ya bahwa Rasulullah sering menganjurkan tentang niat ini dan juga satu niat yang baik akan membuka 70 pintu taufik dari Allah jadi niat yang baik dari seorang santri itu sangat menentukan bagaimana dia ke depan pertama yang kedua di setiap pondok antum mau mondok dimanapun antum mau mondok di Indonesia antum mau mondok di pondoknya Kiai atau antum mondok di tempatnya Habaib atau antum mondok di Yaman dimanapun pasti ada guru yang yang killer gitu ya yang gak cocok sama santri itu anda akan dapetin dimanapun insya Allah gak ada satu pondok pun yang gak ada yang disitu bersih dari ustad yang santrinya ini gak cocok mesti ada satu yang santri itu gak cocok dan sepertinya itu memang sunatullah ya nah seorang santri yang akan sukses itu yang melihat bahwa semua ini adalah guru saya walaupun dapet guru yang gak asik ada itu mesti satu dua mungkin ada guru yang memang sudah seperti ada hal yang gak enak artinya dengan santri ini yang kalau ada apa-apa mesti yang salah santri itu itu normal terjadi maka saya anjurkan kepada semua santri yang nonton video ini tetaplah husnudon saya mengatakan seperti ini karena saya juga alumni pondok ya tetaplah husnudon ke guru-guru antum siapapun mereka baik mereka yang sayang ke kita karena ada guru yang sangat sayang sekali ada guru yang biasa aja ada guru yang cuek ada guru yang asik banget yang suka bercanda ada guru yang killer ini selalu ada walaupun diaman dulu kita dapetin ada karena tadi bagaimana caranya supaya saya tetap hormat ke mereka semua kenapa kok hormat sama mereka semua karena jalan Allah memberi ilmu saya lewat mereka ya bagaimana saya akan mendapatkan ilmu yang manfaat kalau saya membenci salah satu dari gurunya karena biasanya santri pondok biasanya ada julukan-julukan tertentu ke guru-gurunya ya no ada guru-guru yang mendapatkan julukan tertentu maka mohon maaf dengan segala hormat kepada semua santri akan susah maksimal ilmu dari ustad ini jika kita ada rasa yang tidak baik kemudian ini yang kedua yang pertama niat yang kedua hormat ke semua guru yang ketiga belajar tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh guru asatid itu hanya menyampaikan apa yang dari kitab ditambah dengan syarahnya mungkin dari gurunya itu hanya seperti menyampaikan saja santri itu tidak akan mendapatkan tambahan yang maksimal kecuali kalau dia sudah malam dia baca lagi Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu kalau mau ta'lim dia muroja dengan kakak kelasnya 25 kali satu bahan satu bab ya misalnya bab tentang furudul budu sitatun al-awwal sampai asadis atartib misalnya begitu maka beliau membaca itu dengan kakak kelasnya 25 kali diulang lagi diulang lagi jadi beliau masuk kelas itu dia sudah menguasai pokok dari kajian yang akan disampaikan gurunya kan ketika ta'lim gurunya mengatakan apa yang sudah dibelajari ada tambahan sunahnya begini itu ditulis sama beliau pulang ta'lim dia masuk kamar lagi dibaca 25 kali lagi apa yang telah dia baca di awal dengan tambahan dari gurunya jadilah seorang Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mertua dari Habib Umar dan mertua dari Habib Zain bin Smit dan seorang Mufti Baydok orang alim luar biasa santri yang akan manfaat ilmunya dia akan cerdas jika dia mau muroja jika dia mau menambah jika mau bawa kitabnya tanya kakak kelasnya ini maksudnya gimana itu sangat ngefek sekali karena apa yang disampaikan guru walaupun gurunya baik sekali tapi kalau tidak ada usaha untuk mengulang murojaah dari si santri maka itu akan susah kemudian yang yang keempat khidmah kita tahu bahwa anak Indonesia ini kalau khidmah nomor satu di dunia kita dulu waktu mondok di Darul Mustafa kita tahu bahwa yang bagian cuci piring dan kita cuci piringnya itu mungkin sampai ribuan ribuan piring antara sendoknya talamnya piringnya dan lain sebagainya ribuan itu mulai jam 7 malam sampai jam 12 malam sekitar 5 jam tangan ini sampai apa namanya mengkerut begitu dan itu anak-anak Indonesia rata-rata begitu kita tahu bahwa anak Indonesia itu sukanya berkhidmah perhatikan dalam khidmah ini bukan cuma khidmah apa yang saya rasa baik tapi apa khidmah yang diharapkan oleh guru saya misalnya begini guru saya tidak suka kalau pondok ini kotor maka fokuslah membersihkan pondok karena kadang-kadang kalau ada gurunya datang berebut untuk membalikan sendal berebut untuk minum dari bekas dari gurunya sekalian minum juga tapi yang lebih penting itu memperhatikan apa yang diinginkan oleh gurunya guru saya ingin saya tempat ini bersih maka saya fokus membersihkan guru saya berharap kalau taman-taman ini di pondok itu ada yang nyirami saya fokus ke situ karena saya ingin fokus ke apa yang diharapkan guru saya itu nomor satu setelah itu kalau sudah tidak ada baru khidmah yang menurut saya baik seperti mencucikan mobil kiainya mungkin kiainya tidak minta tapi kan itu tambahan dari saya sendiri jadi lebih fokuskan untuk apa yang diharapkan guru daripada apa yang keluar dari benak saya insya Allah dengan empat ini ditambah doa dari seorang santri untuk dia mendapatkan keberkahan dengan hati yang ikhlas insya Allah akan mendapatkan kesuksesan bagi santri fit dunia wal akhir insya Allah seperti itu insya Allah dan ini juga tips ini juga bisa pengingat buat orang tua yang akan memondokkan anak-anak kita insya Allah Habib ini sudah tak terasa sudah begitu panjang lihat kita hanya 10-20 menit panjang banget manfaat insya Allah Amin Habib terima kasih banyak untuk waktunya sudah meluangkan waktunya ke Nabawi TV sudah duduk bersama menjelaskan banyak hal semuanya insya Allah dapat bermanfaat Amin dan saya ingin berterima kasih juga ke Nabawi TV yang membantu kita merilai kajian kita dan saya rasa saya berdoa kepada Allah agar Nabawi TV diberi keberkahan oleh Allah karena membawa banyak sekali kebahagiaan untuk umat Nabi Muhammad s.a.w. Kajian ada setiap hari Selasa Nah Sekitar jam 8 Jam 8 malam Jam 8-an ya Iya Sekitar jam 8 bisa saksikan juga di Nabawi TV atau di Nawak Hijra sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai sampai ketemu di ngobrol-ngobrol berikutnya dan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram sosial media semua Nabawi TV sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum Wr Wb terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton